Nilai A itu di Indonesia, kabupaten, kota itu hanya 10 bayangkan, dari 540 sekian. Salah satunya adalah Situvon. Kelanjutan pemerintahan itu sangat penting karena yang dapat dirugikan nanti di belakang hari. Kalau pemerintahan di masa akan datang itu pemimpinnya tidak mengerti tentang hapan demi tahapan tercapainya prestasi itu. Jangan sampai pengguna merubah malah menghancurkan bangunan yang sudah baik ini. Pemerintahan itu adalah demokrasi yang harus dijunjung tinggi ya. Jadi siapapun yang akan terpilih saya rasa proses demokrasi akan kita saksikan bersama-sama. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pemerintahan Kabupaten Situvondo yang hari ini sudah sepatutnya masyarakat Situvondo bersyukur. Karena capaian-capaian pemerintahnya sudah sangat memberikan nilai peragaman yang penting. Salah satu misal kalau dulu Situvondo kurang terkenal dengan hal-hal prestasi. Situvondo daerah tertinggal. Sekarang sudah tidak? Sudah lepas dari daerah tertinggal. Umur lepas dari daerah tertinggal dibanding dengan Kabupaten Kota di Indonesia. Begitu bersaing dengan Kabupaten Maju yang lebih dahulu lebih tua. Ternyata Situvondo tidak kawal. Duktinya apa? Bahwa Situvondo memperoleh prestasi-bendiri prestasi sangat diluar dugaan. Maksudnya diluar dugaan itu capaiannya sangat tinggi sekali. Misalnya saja kita menyodok tiga besar di inovasi government ikat nasional. Dari mana itu muncul? Ternyata anak-anak muda kita ketika diberi kepercayaan yang mempunyai kompetensi IT. Kemudian yang kedua punya kompetensi akutansi. Tata kelola pemerintahan di Situvondo ini kemudian bisa diperbaiki dengan signifikan sehingga capaian kerenjanya sangat istimewa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya saja, kualitas ABBD itu kan bisa dilihat dari nilai sakit. Yang kemarin dapat nilai A. Yang paling baik di Jawa Timur, Pak? Ya, nilai A itu di Indonesia, Kabupaten, Kota itu hanya 10 bayangkan dari 540 sekian. Salah satunya adalah Situvondo. Bapak Haji Eyau Mulyadi yang sudah hampir 5 tahun mendanggungi Bapak, Bapak Ijara, ya, dalam pemerintahan. Dan sekarang mencalonkan sebagai calon Bupati, didanggungi oleh Bapak Mulya Karabdi. Apakah ada komitmen dengan Bapak agar melanjutkan program-program atau visi-visi pemerintahan Bapak? Pak Yoyo ini maupun Pak Abu adalah bagian daripada keberhasilan prestasi. Bahkan di beberapa struktural tertentu, Pak Yoyo itu juga menjadi koordinator. Ambil contoh koordinator tentang pengawasan. Ternyata kita mampu mempertahankan opini BPK, wajar tanpa pengecualian, ya perannya Pak Yoyo juga. Yang kedua, misalnya saja Pak Yoyo sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan. Kita sudah nyodok di angka yang luar biasa. Sejak awal kemimpinan pasangan Bapak Daryan, Pak Yoyo pada tahun 2015 artinya ada penurunan kemiskinan. Jadi penurunan kemiskinan ini sangat luar biasa. Saya tidak ingin membandingkan sebagai cara yang menjatuhkan daerah lain tidak. Tapi lihat angka-angka itu, di daerah tapal kuda misalnya, Situ Bonda posisi kemiskinannya sangat luar biasa, terbaiki. Ngomong-ngomong, ini kan Pak Dadang selain sebagai bupati, Dadang juga sebagai politisi. Bapak ini masih kader PKB? Saya dikatakan kader secara struktural tidak. Tapi secara kultur, saya ada di dalamnya. Oleh karenanya, nilai-nilai membangun kelanjutan pemerintahan itu sangat penting. Karena yang dapat dirugikan nanti di belakang hari, kalau pemerintahan di masa akan datang itu pemimpinnya tidak mengerti tentang apa namanya, tahapan demi tahapan tercapainya sebuah prestasi itu. Lalu kemudian hanya ingin merubah, merubahnya harus hati-hati. Jangan sampai kemudian merubah, malah menghancurkan bangunan yang sudah baik ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada kabupaten tertentu yang saya tidak perlu menyebutkan. Di era-era, ilmuwan tahun yang lalu punya puncak prestasi yang tinggi. Tetapi begitu nanti, bupati sekarang jatuh. Tentunya Pak Yoyo ini harapan saya tidak ditagihkan untuk menang, juga melanjutkan program-program dari yang sebelumnya. Dan Bapak kan juga sebagai politisi. Bapak mendukung Pak Yoyo sendiri. Bapak tidak berhubungan sebagai politisi, bukan sebagai operasi. Saya ada dalam bagian kultur para masyayik kita, khususnya Hedera Buseki Haji Ratih Muhammad Kolebasan. Saya rasa tidak perlu dilakukan bahwa secara pribadi, orang-orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan. Walaupun dalam konteks tertentu harus bersikap netral ya. Sebagai posisi bupati, Pak ya. Saya harus bisa netral ya. Tapi di sisi lain Bapak juga politisi dan Bapak PKB, Pak ya. Harinya juga punya hak pribadi, hak politik pribadi untuk bingung. Mungkin itu dulu hari ini, hari ini dengan Bapak Bupati Sipu Bondo. Kamu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak ya.